Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kamu tahu-tahu jawab! Kamu sudah membuang pakaian saya Dan cuma kamu yang tahu tempatnya Iya, gua tahu Tapi gua nggak mau kesana Gua takut Saya lebih takut lagi Kalau pakaian saya sampai nggak ketemu Bisa berabe urusannya tahu nggak? Om-om-om Jangan ribut atuh om Bisa takut Kita tuh nggak ribut Saya cuma pengen si Ovi ngantrin saya Ketempat pembohongan sampah Karena cuma dia yang tahu tempatnya Ayo Aduh, Ang Please, Ang, jangan Jangan Tianti, dulu Mama kandar Eh, Ustad Ini sudah lewat jam makan malam Kok masih di sini? Nanti siapa yang mau kekentongan? Astagfirullahaladzim Kalau begitu mau saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Astagfirullahaladzim Ya Allah Ya Allah Akan! Akan! Wah, ibu ayu na'udu yuk Aduh gimana ini? Astagfirullahaladzim Aduh, kering gitu Aduh, makanan-makanan ini Aduh, kakak ini Aduh, jangan lihat yang semuanya Bapak, kakak, kakak Bapak, kakak, kakak Bapak, kakak, kakak Aduh, korong itu Udah merampok makanan kita, Ustadz Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Dengar ya Kucing itu binatang Binatang itu Tidak punya akal Tidak punya fikiran Yang salah tuh ya kita manusia Manusia ini punya akal Punya fikiran Tapi kita tidak bisa Menjaga makanan kita sendiri Maaf, Ustadz Saya yang salah Saya telalai Iya, iya. Gue atas nama keluarga kucing ini, gue minta maaf dan gue janji besok gue ganti semua makanan yang udah dimakan sama keluarga kucing ini dua kali lipat. Enak aja besok. Ini kita semuanya juknya nih sekarang. Lapet tuh besok. Yang ada asem lambung. Hmm, that's right. Udah, 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 udah. Ini nanti biar usahnya Mangkandar sama Cek Dio ya. Iya Ustaz. Sekarang kita ke masjid. Kita tenangkan hati kita, termasuk perut kita. Ayo, 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 ayo. Ada apa di depan? Ang, Ang, Ang. Gue liat wali sinar tadi siang di sini. Di mana? Tuh, tuh, tuh di situ tuh. Siapa yang meninjak wali sinar sih? Kamu di mana buang pakaian saya? Eh, malah bengong. Bantuin. Ninding gue ntar. Ninding gue ntar. Nah, ingat. Kita ini sudah mempunyai tanggung jawab masing-masing. Jadi kalau kita tinggalkan tanggung jawab kita itu. Terus mengurus urusan orang lain yang sudah ada. Yang mengurus itu berarti kita lalai dengan tanggung jawab kita. Akibatnya kita akan merugikan orang lain. Kasian santri kita, Mang. Cik. Nggak mungkin mereka akan makan sisaan kucing. Iya, Ustaz Sepuh, Umi. Semua ini kesalahan kami. Coba kalau kami tidak meninggalkan ruangan makan. Tidak begini jadinya. Ampura. Ustaz, abis deh. Iya, maafkan kami Ustaz Sepuh, Umi. Kami sudah lalai. Kalau saja kami tidak ikutan ke aula untuk melihat sidang. Mungkin makanannya semuanya tidak jadi bancakan kucing. Ya sudah. Kalau sudah begini, mau dibilang apa? Ibarat nasi sudah menjadi bubur. Nah, sekarang pandai-pandai mengkandar dan ajak Dio. Bagaimana mengolahnya bubur itu? Jangan sampai santri nahan lapar. Nanti ribut lagi. Iya, iya. Ya kalau begitu, Mas. Saya permisiin dulu, Ustaz. Umi. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Di mana? Gue nggak tahu dah. Mungkin sudah diambil Wali Sinar kali. Wali Sinar lagi? Wali Sinar lagi? Takut pisah kamu mau sama Wali Sinar itu? Aduh, Ang. Benar-benar, Ang. Gue takut masuk neraka. Gue belum siap mati. Gue belum tobat, Ang. Jangan ngomongin masalah neraka. Ini masalah baju saya. Masalah pakaian saya ini. Wali Sinar! Wali Sinar! Kalau kamu ada di sini, keluar! Lu jangan teriak-teriak di sini. Wali Sinar! Wali Sinar! Wali Sinar! Rindu gue! Hei! 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 Ini gara-gara ikan kita di benjek-benjek kucing nih. Kita makan nasi sama kecap sama cabai doang. Mules iya kenyang kagak. Ini semuanya gara-gara tuh si anak funky. Bagus deh. Dia mingat deh. Mudah-mudahan jangan sampai balik lagi kemari. Aneh udah gerah nyari-wiring gitu. Maaf. Ini tuh bukan salah siapa-siapa yang salah. Mas saya dengan istri saya. Saya teh lalai meninggalkan pekerjaan saya. Jadi sekarang saya dan istri saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Mau minta maaf juga percuma Kang. Yang namanya nasi kecap sama garam kagak mungkin berubah jadi nasi kevuli. Yah ini mah namanya. Reci kita ditapuk kucing. Kucing makan mewah. Kita makan kayak orang susah. Hakikat rezeki itu bukan terlihat dari kemewahannya. Tapi bagaimana caranya kita mensyukuri dan menikmatinya. Termasuk makanan ini. Kalau kita ikhlas dan tahu cara mensyukurinya. Insyaallah ini makanan jadi berkah. Tapi Ustadz rezeki kita ketukar sama kucing. Ustadz. 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 Itu tidak mungkin. Kalau saat ini kita tidak tahu rezeki kita dimana. Tapi insyaallah rezeki itu tahu kita dimana. Dan Allah memerintahkan kepada rezeki itu untuk menghampiri kita. Allah itu menjamin setiap manusia di atas muka bumi ini Rizkinya dari mulai kandungan Umur 4 bulan 10 hari itu sudah diatur Rizkinya Rizki kamu sekian Nah, begitu juga saat ini Rizki yang menghampiri kita ini ya ini Nasi, potongan cabai, sama kecap Syukuri, nikmati, ikhlas akan ketentuan Allah Anggap ini adalah kejutan dari Omra Iya, Tat, kejutan Kejutannya